Intro Shalom Bapak Ibu Saudara, sungguh bersyukur kita kembali dapat bertemu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan kiranya rahmat Tuhan dan berkat Tuhan beserta kita selalu mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa kita berdoa Ya Tuhan terima kasih karena Engkau boleh memimpin kami kembali menugrahkan kami hari yang baru Tuhan terima kasih untuk kesempatan ini dan kiranya pada saat ini kami akan memulai hari kami dengan firman Tuhan kiranya Tuhan boleh berbicara khususnya urapilah hambamu yang akan bawakannya kiranya Engkau boleh berbicara melalui dia dan dia juga dapat berbicara sesuai dengan firman Tuhan terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan perenungan ini ke dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah Bapak Ibu Saudara saya sering mendengar komentar dari beberapa rekan-rekan pelayanan yang mengatakan bahwa katanya sulit sekali ya rasanya itu untuk mendisiplinkan diri sendiri misalnya memiliki waktu khusus untuk berdoa membaca firman Tuhan dan hal-hal yang lainnya saya pun juga sering merenungkan hal yang sama Bapak Ibu Saudara iya ya kita sebagai orang percaya sebenarnya memang dituntut untuk hidup berbeda dengan dunia ini untuk menjadi berbeda tentu tidak mudah nah Bapak Ibu Saudara semuanya itu juga membutuhkan proses tekat dan tentunya pengorbanan yang akhirnya dapat menghasilkan sebuah kebiasaan dari kita memberi teladan yang baik kepada sesama kita nah mengenai teladan sebagai orang yang percaya hari ini kita kembali diingatkan dari surat Paulus kepada Titus mari kita sama-sama membuka Titus 1 ayat 5-6 10-11 dan 15-16 jika sudah menemukannya saya akan membacakannya aku telah meninggalkan engkau di kereta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang pasti perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu yakni orang-orang yang tak bercacat yang mempunyai hanya satu istri yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib ayat 10-11 karena sudah banyak orang hidup tidak tertib terutama diantara mereka yang berpegang pada hukum sunat dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untungnya memalukan bagian yang terakhir 15-16 bagi orang suci semuanya suci tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci karena baik akal maupun suara hati mereka najis mereka mengaku mengenal Allah tapi dengan perbuatan mereka mereka menyangkal dia mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita ayat firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara menjelaskan mengenai peran Titus di Pulau Kereta letak Pulau Kereta itu sangat strategis karena pulau itu berada di tengah-tengah jalur pelayaran antara Mesir, Yunani, dan Mesopotamia kondisi demikian membuat warga Pulau Kereta kebanyakan akhirnya memilih menjadi pedagang ataupun sebagai seorang pelaut karena menjadi kota perdagangan dan kota yang menyediakan jasa apalagi dengan adanya pengaruh dari bangsa lain terutama dari bangsa Eropa Kereta berubah menjadi kota yang mengalami peradaban yang dinamis namun perilaku hidup masyarakat pada umumnya di sana itu tidak baik demikianlah Paulus mengutus Titus untuk tinggal di sana menata pelayanan di sana termasuk mengangkat para penatua di setiap kota yang ada di Pulau Kereta Bapak Ibu Saudara Paulus di sini memberi peringatan kepada Titus tentang kelompok yang dapat mengacaukan seluruh keluarga tadi kita baca di ayat 11 Paulus di sini memberikan peringatan kepada Titus tentang orang-orang yang dapat memutarbalikan ajaran dan dapat menyebabkan kebingungan di dalam jemaat hal ini menjadi pengingat bahwa dalam pelayanan kita mungkin menghadapi konflik, tantangan atau bahkan kelompok yang senang menimbulkan perpecahan dalam pelayanan namun kita harus tetap ingat kita ini dipanggil untuk memerangi kesesatan dengan teladan kebenaran firman Tuhan dalam menjaga teladan kebenaran firman Tuhan tentu kita perlu membiasakan diri untuk hidup di dalam kekudusan dan menjaga hati kita dari pencemaran dosa kekudusan hidup mencerminkan keseriusan iman kita kepada Kristus Paulus menegaskan bahwa bagi mereka yang murni segala sesuatu adalah murni hal ini mengingatkan kita untuk tetap hidup pada masa kini dengan hati yang terus tertuju kepada Tuhan nah Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan beribadah maupun pelayanan yang kita lakukan selama ini adakah kita memiliki keseriusan iman yang sejalan dengan teladan yang telah kita perlihatkan kepada sesama kita mungkin kita berani menyatakan kebenaran dan mempertahankan ajaran-ajaran yang benar namun hati kita mungkin kurang terpaut kepada Tuhan kita beribadah dan melayani hanya atas dasar kewajiban yang memang harus dilakukan kalau tidak mungkin kalau kita nggak melakukannya kita bisa dianggap sesat kita merasa kita bisa dianggap kurang saleh atau hal-hal lainnya banyak hal yang Bapak Ibu Saudara bisa munculkan ingat Bapak Ibu Saudara kita menjalani itu semua tentu harus didasari dengan kasih dan kesetiaan kita kepada Kristus sebab Kristus telah lebih dulu mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kita dari kebinasaan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara marilah kita membiasakan diri untuk menjadi teladan yang benar bagi sesama kita dan tentunya Tuhan lah yang dapat memampukan kita untuk melakukan itu semua di dalam kehendaknya kita juga dapat mendoakan para rohaniwan majelis dan juga para pelayan Tuhan di gereja kita ini agar mereka juga dapat tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan juga dapat menjadi teladan Kristus dalam kehidupan dengan sesama kiranya roh kudus Tuhan memampukan kita untuk melakukan firmannya senantiasa amin mari kita berdoa ya Tuhan hambamu sudah selesai berbicara terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan mengenai kami sebagai orang percaya yang harus tetap menjadi teladan di dalam kehidupan kami dan tentunya Tuhan kami tidak bisa melakukan ini dengan kekuatan kami sendiri kami butuh pimpinan Tuhan dan kami butuh hikmat dari Tuhan dan tentunya Tuhan yang dapat menggerakkan kami untuk menjadi teladan dalam kebenaran firman Tuhan terima kasih Tuhan kami mau menyerahkan kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan kira-kira Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berhormat syukur amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati